Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing tentang Crossbar yang kita pasangkan Di Suzuki R3 Setelah kemarin kita sharing Video unboxingnya Kali ini kita akan menginstallnya Dan yang saya pilih adalah Menggunakan jepitan yang pendek Karena kemarin ada 2 set panjang dan pendek Saya akan menggunakan jepitan yang pendek Namun dalam hal ini saya juga Akan memasang hasil Modifikasi dari jepitan pendek Dengan tambahan seperti ini Jadi saya bentuk Profil seperti ini Mengikuti kontur dari Bodi Suzuki R3 Nanti akan kita lihat seperti apa Detail pemasangannya Plat tambahan Ini saya las ke jepitan yang pendek Plat tambahan sendiri Saya menggunakan plat bekas Dudukan plat nomor Bukan plat nomornya Tapi dudukannya Lalu berikutnya yang harus teman-teman tambahkan Adalah ring Ini saya menggunakan ring Untuk pengunciannya Jadi kalau dalam paket Ring ini belum ada Jadi kita tambahkan Bisa teman-teman perhatikan Ya bila tanpa ring Ini kepala ring Kepala baut maksudnya Akan menjepit sedikit Sekali bagian pada Penjepit bodi Tapi jika menggunakan ring Ini terlihat lebih aman Karena permukaan tekannya Akan lebih lebar Dan ini saya memodifikasi Dua bagian Karena nanti kita akan lihat Detail pemasangannya Kenapa saya cuma membuat dua saja Oke pada video unboxing kemarin Ini posisi bautnya masih ada Di sebelah dalam Ketika Dari pengiriman Jadi ini yang harus kita lepas Terlebih dahulu Ya video ini Semoga bisa menjadikan referensi Teman-teman yang membeli Sendiri Akan memasang sendiri Lalu berikutnya Ini covernya Ini hanyalah cover Jadi kita akan membuka cover ini Dengan cara Menggeser dengan obeng Dari Dari horizontal menjadi vertical Barulah cover ini bisa ditarik Karena bentuk pengunjiannya seperti ini Oke Ini bisa terlihat Lubangnya Lalu kita akan pasangkan Plat Penjepitnya Dengan seperti ini Ya Posisinya seperti ini Barulah kita akan memasangkan Baut pengunjiannya Dalam hal ini Karena lebarnya Ring Kita menyisipkannya dari bawah Jadi bukan dikuncikan pada Posisi plastiknya Oke Ini kita posisikan ringnya Dengan bantuan obeng Ya Seperti ini Barulah kita bautkan Baut penguncinya Dengan bantuan ring ini Besar harapannya nanti Menjadi Lebih kuat Tapak pengikatannya Oke Ini kita lakukan pada Ke tempat Buah titik Penjepitan Penjepitan Semua prosedurnya sama Jadi silahkan nanti Tinggal dilakukan hal yang sama Pada empat titiknya Dan yang penting Ini Jangan dikuatkan dulu Sebelum nanti terpasang Lalu ini selanjutnya Ini ada karet Ya Karet posisinya akan seperti ini Sudah ada di dalam paket Namun saya akan menggunakan Bantuan double tape Karena saya akan memasang Sendirian Ini akan memudahkan saya Nanti Karetnya tidak jatuh-jatuh Ketika melakukan setting Untuk pemasangan Ya Double tape nya Ini yang ada Jenis busa Tinggal kita lengketkan saja Karetnya Jadi nanti ketika Masang Dia tidak tergeser-geser Jatuh Hal ini juga dilakukan Untuk Di empat buah titik Jadi Karetnya Jangan lupa Karena agar tidak menggores Di bodi mobil Oke Selanjutnya Ini di mobil Ini pintu bagian depan Di pilar Menjadi pilihan pertama Untuk titik yang depan Karena posisinya Juga paling nyaman Juga Kita pilih Nanti untuk yang titik Di belakang Ini Kayaknya agak ke belakang Biar Roof box Nanti juga terbagi Rata Bebannya Oke Kita pasangkan Ya Ini Untuk yang sisi depan Terlebih dahulu Ini sangat Mudah Ini tinggal kita Tepatkan posisinya Pada semua Baut penguncian Masih kendor Setelah batang Crossbar ini Sudah Merata Dengan bodi Barulah kita ikatkan Kunci yang ini Baut ini adalah Kunci utama Yang pertama Harus kita lakukan Ambil salah satu sisi Ketika Batang crossbar Posisinya sudah tepat Lalu kuncikan Dikuatkan langsung Tidak apa-apa Untuk satu sisi saja Baut ini sangat penting Jadi Jangan sampai kendor Barulah ini Kita setting Posisinya Untuk Dudukan ke atapnya Oke Pada sisi yang lain Ini sudah terduduk Namun Belum ada yang dikuatkan Ambil posisi Gate line Agar lurus Kanan dan kiri Jangan sampai Posisinya miring Lalu ini Di posisi yang lain Tinggal kita tarik saja Batangnya Batang crossbar Kita tarik Lalu kita kuncikan Di baut Pengunci Bagian bawah Kita tariknya Kuat saja Kuat sekali Itu pun nanti Jika masih harus Kita kuatkan lagi Untuk yang Pengunci Sisi Jepitan Bodi Jadi kalau teman-teman Kemarin ada yang komen Crossbarnya Suka kendor Sendiri Mungkin video ini Jadi referensi Buat teman-teman Agar crossbarnya Terikat kuat Lalu Barulah kita Kuatkan Untuk yang baut Di Samping penjepit Ya Ini Katanya juga Dikuatkan Di sisi yang pertama Tadi Juga sama Ini kita kuatkan Sampai sekuat-kuatnya Barulah Dengan prosedur ini Crossbar Anda Akan Menjadi terjepit Kuat seperti ini Oke Ini kita coba Goyang-goyang Bodinya pun Bodi mobil pun Sudah sampai bergoyang juga Jangan lupa Dikuatkan Dikoyang-goyang Dikuatkan lagi Karena posisinya Kadang sudah kuat Tapi posisi yang Sebelum digoyangkan Masih tertahan Karet Di dudukannya Oke Ini sepertinya Kanan-kiri Depan belakang Sudah kuat Kita lihat Semuanya Juga tidak ada Penjepit Yang sampai Menempel ke bodi Seperti video yang lama Posisi dudukan Ruf pun Juga sudah Di atas rel Titik terkuat Di Pada bagian Bodi R3 ini Menurut saya Sudah merata Sudah lurus Ya Ini Sudah Kuat untuk Sisi depan Lalu kita Adakan Pasangkan Untuk yang Sisi belakang Ya untuk Sisi belakang Saya harus Melepaskan Dudukan Dengan batangnya Lalu saya Buka karet Di list pintu Dan saya Sisipkan Pengaitnya Pada Plat karet List pintu ini Ya bagian sini Ini dengan konstruksi Yang tadi Kita tinggal Sisipkan saja Sangat mudah Lalu ini Kita ikatkan Karetnya Oke Pada sisi yang lain Sama Ini karet Pintu tinggal Dilepas Lalu ini Saya Sisipkan Seperti ini Sudah Ini sudah Konstruksinya Kemarin Sudah kita atur Seperti ini Ya harapannya Memang Bagian Belakang ini Menjadi tumpuan Safety faktornya Meningkat Ketika nanti Dia menahan Roof box Yang punya saya Yang cukup besar Sama prosedurnya Dengan prosedur Batang yang Ada di depan Kita Kuatkan Kunci Pada titik Batang yang Pertama Lalu kita Tarik Batangnya Batang crossbar Sebelum kita Kuncikan Untuk yang Di titik yang Keduanya Oke Ya penguat Dari Konstruksi Crossbar ini Sendiri Mungkin terlihat Berlebihan Namun apabila Teman-teman Merasakan Jalur Sumatra Gimana Kondisi jalannya Yang akan Banyak Vibrasi Yang mungkin Juga akan Mengendorkan Penguatan Dari crossbar Model jepit Saja Selain itu Juga mungkin Kecepatan Di jalan tol Untuk teman-teman Di jawa Juga Memungkinkan Potensi Bahaya Dengan tambahan Roof box Di atas mobil kita Jadi memang Itu saja Konsiderasi saya Agar Menambah Safety factor Dari Crossbar jepit Yang sudah Saya miliki Oke Ini saya Coba Tinggal Kuatkan Saja Baut Terakhir Untuk Penguncian Jadi Prosedurnya Sama Untuk Yang depan Dan belakang Penguncian Samping Adalah Penguncian Yang terakhir Ya Ini sudah Terlihat Sangat Kuat Dan Posisinya Sudah Cukup Presisi Tidak Mentok Di Pilar Pintu Karetnya Pun Juga Karet Pintu Tidak Terlihat Ada Celah Yang Signifikan Masih Terlihat Datar Jadi Video Ini Adalah Video Sharing Yang Mungkin Juga Teman Teman Bisa Mempertimbangkannya Ya Ini Lekukannya Lekukan Untuk Pengait Juga Sudah Terlihat Cukup Presisi Walaupun Tidak Sempurna Tetapi Hanya Dengan Menggunakan Tang Bisa Terlihat Sudah Rapat Dan Pengelasannya Juga Sudah Terlihat Kuat Dan Rapi Oke Semuanya Sudah Terpasang Terima Kasih Teman Teman Semoga Perjalanan Kita Selalu Aman Dan Jangan Lupa Selalu Like Dan Subscribe Channel Doni Seno Haji Untuk Informasi Menarik Lainnya